Maaf ya, aku dapet nomornya sombean kan dari Facebook. Saya mau tanya, kalau saya bawa kakak saya, kan ini cuma main gitu loh. Itu kalau ke sini itu berapa? Maksudnya berapa hari bisa tinggal? Oke, karena ketentuan dari imigrasi itu bukan kita menentukan. Selagi imigrasi, ngasih kebanyakan adalah 30 hari, Mbak. Pisa on arrival. Paling banyak? Oh, 30 hari. Betul. Itu maksudnya, jadi kalau kita beli tiket saja atau gimana? Atau ngurus lainnya atau gimana? Tidak perlu, Mbak. Untuk kedatangan ke Hongkong, syarat-syaratnya hanya tiket pulang pergi. Tiket pulang pergi, gitu. Tapi jangan beli tiketnya yang 30 hari. Kebanyakan imigrasi akan menanyakan banyak hal. Tapi kalau kamu tiketnya beli kayak anak saya kemarin, kayak Meme itu. Kan Meme cuma 10 hari di sini, jadi tiketnya pulang pergi 10 hari. Jadi otomatis dikasih visanya 1 bulan. Perkara ntar nggak jadi pulang, di-cancel harinya kan nggak ada masalah. Tapi harus ada tiket pulang pergi. Oh, maksudnya dari Indonesia itu harus beli tiket pulang pergi ibaratnya 10 hari gitu. Terus nanti di imigrasinya dikasih berapa gitu. Oh, di sana ada dikasih berapa hari gitu ya? Soalnya tergantung, Mbak. Dulu adik saya yang di Korea itu waktu datang ke sini, saya beliin tiket yang sampai 28 hari. Ternyata imigrasi nggak ngasih dia 28 hari. Malah ngasih dia cuma 14 hari. Karena itu saya sering diri pengalaman seperti itu. Makanya saya selalu bilang beli tiket 10 hari, tapi dikasih visa sampai 30 hari. Makanya saya suruh eksten ke Makau. Zaman dulu ya, ini berbicara dengan zaman dulu ya. Jadi biasanya kita main kayak gitu. Oh, berarti kita nggak bisa minta mesinnya berapa hari gitu. Gini loh Mbak, maksudnya kan majikan saya kan begini. Majikan saya kan, saya kan rencanakan boleh pulang, boleh cuti gitu. Tapi kakak kamu di sini kan cuma jaga nenek aja gitu loh. Jadi nggak kemana-mana, cuman nenek kan udah tua gitu. Makanya cuma jaga gitu. Jadi kakak saya suruh sini saya bisa pulang, cuti gitu. Lah iya kan, kalau masalah visa kan hak mutlaknya imigrasi. Kalau imigrasi cuma ngasih 10 hari pun nggak ada masalah. Sementara dulu saya pernah ada teman saya cuma dikasih 2 hari wisanya sama imigrasi di bandara. Kan yang menentukan mereka. Mungkin mereka curiga dengan gelagat kita atau bagaimana, itu tergantung. Tapi biasanya dikasih 1 bulan. 1 bulan. Betul. Oh begitu. Tapi kalau kita jemputnya masih di bandara itu repot nggak ya. Makan dia belum pernah pengalaman. Jadi aku kira juga mikir-mikir gitu loh. Sebenarnya nggak repot juga sih. Wah anak saya yang baru 16 tahun bisa kok. Masa kakakmu yang sudah besar nggak bisa. Yang penting jangan kelihatan nervous di depan imigrasi. Lek-leksamen takut atau bagaimana. Jadi kalau tiketnya belinya dari sini atau dari Indonesia? Boleh dari sini boleh. Anakku kemarin yang beliin juga aku kan kebetulan naik atas pasifik waktu itu anakku. Oh mbak Yuni jual tiket juga kan ya? Bisa bisa bantu. Oh begitu. Oh ya nanti saya informasi. Ini lagi bingung makanya majikan saya kakakmu kesini dulu. Nanti baru kamu pulang gitu. Oke kakakmu dulu TKW atau seperti apa? Belum pernah. Makanya saya ini agak raga-raga gimana ya? Kalau kakakmu di sini terus kamu pulang maksudnya gimana? Maksudnya gini. Kan saya kan rencanakan minta cuti. Nah majikan saya kan anggap saya udah kayak keluarga gitu loh. Dia bilang kakak kamu sini lah. Kamu pulang jadi kan kamu ngajarin dia sehari dua hari gitu. Nanti kamu pulang. Nah kamu datang kesini dia balik gitu. Ya gak apa-apa loh. Coba aja dulu. Coba beliin tiket pulang pergi ya 10 hari. Ntar beliin tiket lagi loh pulangnya. Jadi yang tiket pulangnya itu hangus gitu ya nanti sampai sini gitu ya. Ya udah biarin hangus aja. Rumahmu mana tuh? Surabaya atau? Solo lah. Solo lah. Terbangnya dari mana? Maunya dari mana? Solo loh. Biasanya dari Solo. Saya kan biasa kalau pulang dari Solo. Oke. Dari Solo ntar transitnya Jakarta ribet. Yang saya tahu imigrasi Jakarta itu ribet banget kalau baru pertama kali terbang. Malah saya gak khawatir di Hongkongnya. Saya khawatir di Indonesia-nya. Di Indonesia-nya ya? Iya. Apalagi Jakarta ya. Pasti ada pertanyaan kenapa, kenapa, kenapa itu banyak sekali. Di Hongkongnya malah. Ini agak bingung ini. Kalau di Hongkongnya saya malah gak khawatir ya. Yang penting ada tiket pulang pergi terus ada uang. Di Indonesia-nya itu loh yang di Tohwanya banyak-banyak macem-macem itu biasanya Indonesia-nya. Malah saya di Hongkongnya gak khawatir sama sekali saya. Iya ini mbak makanya aku lagi-lagi mikir-mikir gimana baiknya gitu. Kalau di Surabaya saya kenal orang, kebetulan orang dalam, bukan orang dalam sih, bisa membantu gitu loh biar gak ditanyain banyak-banyak. Kan niatnya bukan mau kayak trafficking atau apa gitu. Kan saya ada orang yang kenal tahu gitu. Tapi kalau di Jakarta saya gak tahu ya. Oh begitu, oh berarti enak dari Surabaya ya. Saya pribadi dari Surabaya dan jangan biarkan dia transit-transit. Kalau transit-transit kan dia takut ntar transit di Malaysia. Iya makanya saya takut. Iya makanya. Cuman kamu harus tahu tiket mahal kalau gak transit. Soalnya anak-anakku kemarin kesini itu hampir 7 ribuan. Macikan saya kan yang bayar. Iya kan kok kok lo macikannya yang bayar. Iya. Anak saya kemarin satu orang 7 ribuan. Ayah Tuhan ampun ya, berkati aku. Hampir 7 ribuan anak saya. 7 ribuan itu apa sih ini? Sini no. 7 ribu sini naik KT Pacific. 7 ribu itu tiket PP tapi ya? Tiket PP. Oh nanti hangus gak masalah. Oh nanti saya tak ngomong sama majikan saya dulu ya. Gimana-gimana maksudnya ini tadi kan udah dapet info dari PA. Nanti coba tak ngomong sama majikanku. Majikanku sih katanya. Tahu lah nanti tiketnya aku yang beli gak masalah. Pokoknya kesini gitu. Gak masalah. Gak masalah dibicarakan dulu. Oke terima kasih ya mbak infonya ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke bye bye. Oke jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana. Sebentar ya. Mau datang solo. Jadi mbak-mbaknya banyak yang menanyain tentang bagaimana sih prosesnya agar bisa masuk ke Hongkong. Sebenarnya masuk ke Hongkongnya saya malah tidak khawatir ya. Yang sering gagal terbang itu yang dari Indonesia malah. Saya ketahui ada beberapa pertanyaan yang kayaknya sulit banget di bandara Indonesia nya. Saya sendiri tidak pasti karena saya tidak pernah mengalamin. Cuma dari informasi-informasi yang saya dapatkan. Mbaknya bilang, Miss aku gagal terbang karena ini karena itu. Karena imigrasi mengira seperti ini seperti itu. Jadi saya pribadi kalau di Hongkongnya tidak perlu khawatir ya. Karena masuk di Hongkong sangat gampang sekali. Ada tiket pulang pergi, ada uang. Terus ngisi formulir yang putih itu udah kelar, selesai. Jadi buat mbak-mbaknya yang ada saudara kepengen datang ke Hongkong bagaimana caranya. Sangat mudah sekali. Yang penting ada tiket. Ada tempat tinggal so pastinya. Dan punya uang. Dan sampai ketemu lagi. Buat teman-teman yang mengharapkan keluarganya datang ke Hongkong. Sebenarnya keluarga datang ke Hongkong menurut pendapat saya adalah lebih enak, lebih murah ya. Khususnya kalau itu suamimu datang ke Hongkong. Atau anakmu datang ke Hongkong. Karena apa? Kalau datang ke Hongkong kan sambil kalian kerja bisa menikmatin waktu bersama keluarga. Ini satu. Kedua, suami juga atau anak juga bisa melanglang buana di negeri orang. Jadi ini ya satu pengalaman di mana kita bisa bawa keluarga main ke luar negeri. Tapi beban hidup tetap sama aja ya. Karena harus mengeluarkan biaya hidup yang sangat banyak dan sangat mahal. Apalagi tiket saat ini masih dalam kisaran mahal. Bisa dibilang sangat mahal sekali. Jadi waktu itu Meme itu hampir 6 ribu berapa gitu. Satu orang dan kalau dua orang sudah 14 ribu Hongkong dolar ya. Jadi karena mungkin lebaran. Jadi harganya agak mahal. Jadi mau gimana lagi. Karena suami saya libur dan anak saya libur. Jadi sekalian bisa menemani Meme selama 10 hari main di sini. Dan buat teman-teman yang ada di luar sana. Selalu waspada. Karena saya selalu wanti-wanti bahwa apes tidak ada dalam kalender. Apes tidak ada dalam perancanaan. Karena itu berhati-hati itu lebih baik daripada terjadi sesuatu dan kita menyesal di kemudian hari. Dan itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Tidak ada gading yang tidak retak. Begitu juga dengan kata-kata saya. Jika ada yang melenceng atau tidak menyenangkan. Saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.